Halo guys, kembali lagi dari Total Technique Drawing, kita akan belajar atau desa atau kit untuk latihan bagian pemula disini kita akan bahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya, kita lihat seperti ini gambarnya tinggal kita langsung aja, kita buat dulu dari sini diameternya dan diameter, ini radiusnya sorry ya, radius dan diameter disini kita gunakan lingkaran, kalau diameter kita tulis aja langsung dikurangi 2 ya guys ya, dibagi 2 sorry jadi 30 dibagi 2, jadi 15 ya guys, dikurangi 2 sorry, kalau dibagi 2 tinggal kita bikin radiusnya, radiusnya tadi itu kan 7,5, kalau radius itu langsung tulis aja 7,5 enter, seperti ini, tinggal kita lihat gambarnya, disini ada gambarnya sekitar 60-60 itu dari setengah lingkaran ini ya guys tinggal kita bikin line, seperti ini, kita tulis aja langsung 60, enter, dan masukin ke sini pastiin, nah seperti ini, kalau udah seperti ini, tinggal yang bagian tahap yang bagian ininya bikin yang jarak 18-nya, caranya kita gunakan line atau tekan L ya guys ya, sorry L tinggal disini kita pindahkan ke gunakan Mopi, klik-klik kanan, terus pindahkan geserkan seperti ini dari itu jaraknya sekitar berapa? 18, sebentar, coba pas ke dia, kalau udah pas tinggal yang bagian ini kita trim seperti ini, nah seperti ini, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya disini ada yang bagian potong-potong ini ya guys ya, nanti ajalah kita potongnya, kalau udah menjadi 3 dimensi biar enak nanti potongnya, tinggal kita ubah aja menjadi 3 dimensi ke topnya, ke somatic ya, tinggal kita ke sound tinggal taikin disini, ini berapa? ketinggiannya sekitar 30, tinggal tulis aja langsung 30 enter, dan disini 19, enter terus ini posisinya kan belum nyatu, objeknya tinggal disatuin menggunakan namanya solid neon kita blok aja semuanya, tinggal kita klik kanan nah kalau udah seperti ini, tinggal kita akan buat gambar yang bagian ininya nah caranya gimana? tinggal disini ada yang namanya copy line pindahkan copy line sini, terus copy yang bagian segitiganya ini is segitiga, 3 dimensinya, klik kanan dan enter, masukin ke, udah tanda tanda ini apa? tanda segitiga itu udah tandain, udah tengah-tengah ya guys seperti ini, klik, enter lagi, enter lagi ya nggak, nggak mau pindah ya, coba kita ulang lagi nah udah pindah, ya kita oke nah kalau udah seperti ini, nanti itu jaraknya berapa? sekitar 77, kita bagi 2 jadi disini itu 3,5 3,5, enter dan disini juga sama 3,5, enter nah kalau udah seperti ini, yang tengahnya kita hapus aja ini kan cuma garis bantu doang tinggal kita taikin ke atas, gunakan sound nah seperti ini, ini pasin kesini nah seperti ini, tinggal kita potong yang bagian ininya nah caranya gimana memotong, tinggal kita gunakan line tinggal pasin aja ke posisi ini atau kita ubah dulu, kasih warna biar enak nah seperti ini tinggal kita gunakan line kita pasin pojok-pojok sama pojok seperti ini nah kalau udah seperti ini, gunakan plus one lagi tinggal kita lubungin, nah sini seperti ini nah kalau udah seperti ini, tinggal yang bagian kita potongin bagian seperti ini Nah caranya gimana Cara memotong seperti ini Ada 9 dan 9 Nah caranya seperti ini ya guys ya Tinggal kita gunakan LAN Seperti ini Disini kita gunakan 9 Enter Nah kalau udah seperti ini Enter aja 2 kali ya Itu buat patokan nanti Disini juga tadi itu 9 Enter Terus pindahin kesini Yang patokan tadi 9 Dari mana Kita cari Kita deketin Zoom Akhirnya gak pas Ini Kok gak pas ya Kalau susah Seperti ini Banyak cara ya guys ya Kita olahin lagi 9 Nah ini udah nemu ya guys ya Tinggal kita harus Potongin Seperti ini hasilnya Terus sama seperti yang Kayak ini juga Tinggal ini ya Kita copy aja Yang begininya nih Kalau gak bisa di copy Kan belum bisa copy Harus diputerin Ini guys ya Kita gunakan lagi Manual juga sama Seperti ini Kita gunakan aja 9 Enter Terus kita enter lagi Kita untuk Mutusin line nya Terus kesini Kita tulis aja 9 Enter Nah baru kita sambungin Yang kayak tadi Sambungin ke bagian tadi Nah ini Kalau udah segitiga Itu udah pas Kita potongin lagi Hasilnya seperti ini ya Tinggal kita pindahin aja Ininya Ke bagian seperti ini Ini tinggal kita delete aja Oke Hasilnya seperti ini Ini cara pembuatan Ibaratnya Pemula ya guys ya Cara membuat gambar Tiga dimensi Seperti itu Saya kalau belajar Seperti itu Kalau ngajar ya guys ya Cara buat gambar Tiga dimensinya Biar mudah dipahami Dan dimengerti Nah itu dia guys ya Cara latihan buat Atau ketiga dimensi Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari video ini Kalau ada kesulitan Silahkan komentar Sampai jumpa kembali guys Sampai jumpa kembali guys